Intro Dari data Dinas Kesehatan Sungai Penuh terdapat sekitar 37 pasien yang sedang menjalani isolasi Dari ke-37 pasien tersebut 34 diantaranya pasien isolasi di rumah dan 3 pasien isolasi di rumah sakit umum daerah MH Talib Kerinci Dinas Kesehatan Sungai Penuh melalui Puskesmas terus memantau keadaan pasien COVID-19 yang melakukan isolasi mendiri di rumah saat ini Hal ini dilakukan agar tidak menularkan COVID-19 ke keluarga lainnya Sekretaris Dinas Kesehatan Sungai Penuh Azwarman menganjurkan agar pasien isolasi mendiri di rumah untuk pindah ke rumah sakit umum daerah Haji Bakri Menurutnya karantina di rumah sakit umum daerah Haji Bakri lebih baik dibandingkan isolasi di rumah Jika tidak memetuhi peraturan maka dikhawatirkan dapat menularkan kepada anggota keluarga lainnya Azwarman menuturkan pihaknya juga tidak bisa memaksa pasien yang isolasi mendiri di rumah untuk pindah ke rumah sakit umum daerah Haji Bakri Apabila fasilitas memadai di rumah maka bisa dilakukan isolasi mendiri di rumah saja Pihaknya hanya memfasilitasi bagi pasien yang ingin pindah dengan berkoordinasi dengan pihak rumah sakit umum daerah Haji Bakri Setiap wilayah kerja itu puskesmas memantau mana yang dirawat yang isolasi mendiri Rasanya mungkin perlu kita juga tekan kepada puskesmas untuk mengupayakan supaya mereka dirawat di rumah sakit Isolasi di rumah sakit Bakri sehingga tidak akan menular ke yang lain di wilayah kerja mereka Nanti proses-prosesnya tinggal tim proses mas Ada menyampaikan untuk mengajak mereka isolasi di rumah sakit Dan kalau mereka sudah berkenan ya kita kirim di situ Untuk koordinasi dengan rumah sakit Bakri Sebagai untuk isolasi kita Terima kasih telah menonton